51 wanita di Gaza ditahan di sebuah penjara di Amman di Israel Utara. Keterangan tersebut diungkapkan Komisi Urusan Tahanan dan Mantan Tahanan serta Perkumpulan Tahanan Palestina PPS pada Gamis 4 Januari 2024 kemarin. Komisi dan PPS mengatakan 51 tahanan perempuan tersebut adalah nama-nama yang terdaftar di penjara de Mon hingga akhir pekan lalu. Dari 51 tahanan tersebut diantaranya perempuan lanjut usia dan anak-anak. Dalam pernyataan terdapat beberapa data yang diberikan oleh para tahanan terkait kondisi mereka. Para tahanan tersebut menghadapi pelecehan dan penghinaan dan ditahan dalam kondisi yang tragis. Namun hingga saat ini jumlah pasti seluruh warga Palestina yang ditahan oleh Israel tak bisa dipastikan. Tak hanya itu tempat penahanan dan kondisi mereka juga tak dapat diketahui. Hal tersebut lantaran tentara IDF terus melakukan kejahatan penghilangan paksa terhadap mereka dan menghalangi tim hukum yang berafiliasi dengan lembaga hak asasi Mbah Rusia untuk mengunjungi dan mencari informasi mereka. Informasi tersebut dikutip media dari WAFA. Mereka juga menolak Komite Internasional Palangbera untuk mengecek kondisi para tahanan. Dengan adanya pernyataan yang dirilis oleh komisi dan PPS, satu-satunya data yang diumumkan oleh administrasi penjara Israel adalah 661 tahanan Gaza. Sementara itu menurut kesaksian para tahanan Gaza setelah pembebasan, tingkat penyiksaan dan pelecehan yang dilakukan oleh tentara IDF terus meningkat. Sejak awal agresinya terhadap jalur Gaza, otoritas pendudukan telah menerapkan beberapa perintah militer dan amandemen hukum terkait dengan tahanan Gaza. Mereka menerapkan lebih banyak kejahatan kepada para tahanan, terutama bagi mereka yang sejak awal agresinya terhadap jalur Gaza. Tentara IDF telah menerapkan beberapa perintah militer dan amandemen hukum terkait dengan tahanan Gaza. Bulan lalu, kantor media pemerintah Gaza mengatakan setidaknya 2.600 warga Palestina telah ditahan oleh pasukan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.